Intro Kebakaran landa 13 bangunan di kota Samarinda Sopir truk sawit miliki sabu Intro Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir punya Pak Anda Edisi Kamis 26 Mei 2022 Bersama saya Dimpos Naga Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Musibah kebakaran terjadi di Jalan Esparman, Gang 4, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kebakaran itu melanda sebanyak 13 bangunan Hingga saat ini penyebab pasti dari kebakaran itu masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib Intro Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Samarinda Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Esparman, Gang 4, RT 25 dan RT 28, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah Kobaran api ini membakar sebanyak 13 bangunan dari 2 RT Bangunan yang terbakar dari RT 25 yakni 1 rumah tunggal dan 1 kos 5 pintu Sementara di RT 28 9 rumah tunggal dan 2 bangsal 7 pintu Informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Api berkobar dari salah satu rumah di RT 28 Api baru bisa dikuasai setelah hampir 2 jam proses pemadaman Sebab pemadaman mengalami sejumlah kendala di lapangan Di antaranya akses jalan yang sempit, angin cukup kencang dan banyaknya warga yang menonton saat kebakaran berlangsung Penyebab dari musibah kebakaran yang berdampak pada 19 kakak dengan jumlah 75 jiwa ini Diduga sementara akibat korselatif listrik Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan polsek Sungai Pinang Sementara terkait korban terdapat 2 warga yang mengalami luka dan 2 orang bingsan Elma dari Samarinda melaporkan Seorang sopir truk sawit di salah satu perusahaan perkebunan di Kecamatan Bengalon Kedapatan memiliki sabu Pelaku berdalih menggunakan barang haram tersebut Demi menghilangkan rasa lelah saat bekerja Tim opsional Satres Narkoba Polres Kutim berhasil mengamankan seorang karyawan perusahaan perkebunan terapas sawit di Kecamatan Bengalon Lantaran terbukti memiliki 2 poket tarkotika jadi sabu seberat 4,1 gram Atas perbuatannya kini pelaku BD beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kutim Kasatres Narkoba Polres Kutim AKP Darwis Yusuf mengatakan Penangkapan BD bermula pada saat anggota opsional Satres Narkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di wilayah Kecamatan Bengalon sering terjadi transaksi gelap narkotika Sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan Alhasil di Jalan Poros Muara Wahau, Kecamatan Bengalon Pelaku BD berhasil diamankan beserta beberapa barang bukti lainnya Dia ini pengedar, si buden ini pengedar, jadi memang dia sudah Yang kedua belinya dia ambil barang di Sangata Untuk malam itu juga langsung kita kembangkan dari masyarakat barangnya Rumahnya sudah kita dapatkan, tapi masih dalam tanda putih Belum bisa kami expose siapa aku belinya Karena ini masih kami cari orangnya Yang jelas di daerah Sangata Sementara itu pelaku BD yang berprofesi sebagai supir truk sawit itu mengaku Kerap menggunakan barang haram tersebut Untuk menghilangkan rasa ngatih dan lelah saat bekerja Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya kini BD diancam pasal 114 ayat 1 Atau pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun Maksimal seumur hidup atau hukuman mati Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Sedara Polresta Samarinda kembali mengungkap produksi dan peredaran kosmetik ilegal Peredaran kosmetik ilegal ini tidak hanya di Samarinda Namun hingga ke Pulau Sulawesi Ke Polresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Ari Fadli didampingikan setreskrim Polresta Samarinda Komisaris Polisi Andika Dar Masena Dalam press release kosmetik ilegal di halaman Mapolresta Samarinda Mengatakan dari hasil penyelidikan tim ekonomi khusus setreskrim Polresta Samarinda Pihaknya berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial PM warga Samarinda PM memproduksi kosmetik ilegal di kediamannya di kawasan Bengkuring Sempaca Yang selanjutnya diperdagangkan melalui media sosial dan sejumlah reseller Yang ditempatkan di sejumlah titik yakni di Samarinda, Tenggarong, Sangasana, Bontang Bahkan hingga ke Provinsi Sulawesi Dengan berbekal pengalaman pernah bekerja di bidang kosmetik PM racik kosmetik berupa handbody dengan nama HB Racik Inces Di dalam komproduksi alat kosmetik ini Yang bersambutan melakukannya hasil penyelidikan kita Masih seorang diri Kemudian untuk produksinya dilaksanakan di tempat tinggal Yang bersambutan sendiri Kemudian untuk cara memperdagangkannya melalui media sosial Maupun beberapa reseller Reseller yang bersambutan ini Hasil pengembangannya ada di beberapa titik Yaitu ada di Tenggarong, Samarinda, Sangasana, Bontang, Bari Papan Bahkan juga sampai ke Sulawesi Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti Berupa baskom berisi adonan racikan Yakni 72 kap HB Racik Inces 200 gram 8 kap HB Racik Inces 500 gram 10 kap HB Racik Inces 200 gram Dan 15 botol sabun wajah Hingga bermacam merek botol lotion Tas plastik serta sutil kayu Dan 2 unit telpon genggam Akibat perbuatannya PM terancam dengan pasal 197 Junto pasal 106 ayat 1 dan 2 paragraf 11 pasal 60 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Dan pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 1 huruf A atau G dan J tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Budiman dari Samarinda melaporkan Ditelantas Polda Kaltim Terus lakukan rem check Atau standar operasional prosedur Yang wajib dipenuhi armada Sebelum mengkut penumpang atau barang Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi Kecelakaan angkutan kendaraan besar Yang kini sering terjadi Di jalan umum Ram check yang dilakukan ditelantas Polda Kaltim Berada di 3 pangkalan Angkutan alat kendaraan besar Berpenumpang di masing-masing pangkalan Inspeksi keselamatan itu Untuk mengantisipasi kecelakaan yang marak terjadi Seperti Tolmojokerto Jatim Dan Ciamis Jawa Barat Agar tidak terjadi di Kalimantan Timur Pemeriksaan ini meliputi Kesehatan awak armada Kelayakan armada Dan termasuk kompetensi para pengemudinya Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Kombespol Soni Irawan mengatakan Musibah kecelakaan di Kaltim Dengan Pulau Jawa memang berbeda Jika di Pulau Jawa Banyak melibatkan angkutan penumpang umum Sedangkan di Kaltim Banyak terjadi pada angkutan barang Hal ini karena banyak angkutan barang Untuk kegiatan pertambangan Perkebunan dan proyek objek vital nasional Seperti pembangunan kilang Tujuannya adalah bahwa kita Mengantisipasi terhadap kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di wilayah Kalimantan Timur Belajar dari pengalaman yang terjadi Di wilayah Pulau Jawa Seperti kejadian di Mojokerto Kemudian di Sukal Kuni Di Banten Maka kami mengantisipasi Dengan melakukan audit Ataupun run check Terhadap kesehatan Perusahaan daripada Kendaraan bus tersebut Dan juga kelayakan daripada Kendaraan termasuk kompetensi penemudinya Dan Alhamdulillah Dari kegiatan run check tersebut Kegiatan berjalan dengan aman lancar Ada beberapa saran evaluasi Yang kita berikan kepada Beberapa perusahaan Angkutan tersebut Dan harus ditindaklanjuti Sebelum nanti Kendaraan beroperasional di lapangan Dari hasil audit Ada tujuh temuan yang harus dibenahi Termasuk mengenai Sistem manajemen angkutan jalan Mulai dari kelayakan kendaraan Kelas jalan Terkait dengan kepelabuhan Pergudangan Kompetensi pengemudi Dan penegakan hukum Dit lantas pol dekal tim Akan bertindak tegas Dalam melakukan penegakan hukum Jika ada ditemukan perusahaan Angkutan penumpang dan barang Melanggar ketentuan dan perundangan Yang berlaku Andrea Prianto Dari Kota Balikpapan Melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atau Disdukcapil Kota Balikpapan Telah menerapkan Permendagri Tentang pencatatan nama Pada dokumen kependudukan Sejak penerapan permendagri ini Disdukcapil Kota Balikpapan Telah menolak sejumlah nama Karena masih adanya pencantuman nama Dengan tanda baca dan singkatan Baru-baru ini Pemerintah telah mengeluarkan Aturan baru Mengenai KTP Peraturan baru ini tertuang Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang pencatatan nama Pada dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Atau Disdukcapil Kota Balikpapan Telah menerapkan peraturan ini Sejak Senin 23 Mei kemarin Dan sejak peraturan ini Diterapkan Sudah ada beberapa nama Yang ditolak Lantaran menggunakan singkatan Dan tanda baca Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Hasbullah Helmi Mengatakan pihaknya Akan terus menyosialisasikan Aturan baru ini Kepada masyarakat Kota Balikpapan Agar saat pengurusan Akte kelahiran Seluruh orang tua Sudah dapat menerapkannya Peraturan baru ini Ini diantaranya Nama minimal dua kata Tidak menggunakan singkatan Dan tanda baca Serta maksimal 60 huruf Apa namanya Sudah berjalan Ada bukti bahwa kita sudah Melakukan permendagri tersebut Dimana nama-nama yang ada Tanda petik Misalnya atau tanda baca Begitu Atau misalnya disingkat Itu kita tolak Untuk nama Itu kan dua kata Nah itu kita himbau Untuk menggunakan Minimal dua kata Kedua Begitu juga Kalau kita mau bikin paspor Misalnya kita mau umroh Mau haji Kan kita masuk ke Arab Saudi itu Minimal tiga kata Bagaimana kalau namanya Hanya satu kata Kan kasihan gitu Apakah pakai bin Bapak Bin Kai gitu ya Kan itu terlalu panjang gitu Kalau pakai bin begitu Tapi kalau namanya Langsung dua kata Kan tinggal menambah Satu kata saja Yang ketiga Dihawatirkan Kalau satu nama itu Bisa dengan mudah Untuk menggunakan Data orang lain gitu Lebih lanjut Helmi mengatakan Jika aturan baru ini Tidak berlaku surut Yang artinya Jika ada warga Yang sudah menggunakan nama Tidak sesuai Permendagri tersebut Tidak perlu memperbarui data Dan KTP-nya Tetap berlaku Andrea Prianto Dari Kota Balikpapan Melaporkan Pemerataan pasokan listrik Masih menjadi masalah Di Indonesia Khususnya di daerah Pedesaan Seperti halnya Di Kabupaten Pasir Sebanyak 2.601 KK Yang tersebar Di sebelas desa Dari 5 kecamatan Di Kabupaten Pasir Belum menikmati Listrik negara Belum sepenuhnya Masyarakat desa Menikmati aliran Listrik negara Seperti halnya Di Kabupaten Pasir Bahkan 5 dari 10 Kecamatan diantarnya Belum teraliri listrik Berdasarkan data Yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasir Terdapat 2.601 KK Di sebelas desa Belum menikmati Aliran listrik Kepala bagian Superdaya Alam Sekretariat Daerah Pasir Usma Mengatakan Tahun 2022 Ini ada Sebelas desa Dari 5 kecamatan Yang belum Teraliri listrik PLN Yakni Kecamatan Batu Sopang Ada 2 desa Kecamatan Tanjung Harapan Sebanyak 5 desa Kemudian Kecamatan Kuaro Satu desa Longkali Satu desa Dan Muara Samu Sebanyak 2 desa Sementara Masyarakat saat ini Menggunakan penerangan Pembangkit listrik Tenaga Surya Atau PLTS Komunal Dan Jenset Khusus untuk Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Akan dibangun Pada tahun 2022 Dan saat ini Tengah berjalan Pendistribusian Bahan material Yang diperlukan Dengan anggaran langsung Dari PLN Andeh ini Tahun 2021 Dibangun Jadi ada anggaran Dari PLN Tahun ini 2002 Jadi Muara Samu Kalau Andeh tahun ini Masuk berarti Dia tinggal 1 Jadi berkurang Tahun ini ya 10 Kalau kendala PLN Apa bu Kendala PLN Itu sementara Karena dana juga Tergantung dana Dan Keminta ke kita Untuk dukungan Infrastruktur Karena Pengangkutan Sarananya itu kan Harus Dibantu oleh jalan Sementara Kayak yang Kepala Telake Kemudian Selengot Randong Ini Senipah Ini kan Kepulauan sana tuh Jadi agak Memang pengangkutannya Agak susah Usma menambahkan Pada tahun 2023 Paling tidak telah Dilakukan peta jalan Atau road map Oleh PLN Dan ditargetkan Pada tahun 2024 Semuanya telah Selesai road map Kelistrikan Nasrullah Ahmad Dari Pasir Melaporkan Pemerintah Kabupaten Berau Telah menyampaikan Sejumlah usulan Pembangunan Salah satu usulan Prioritas yakni Pemenuhan tenaga medis Khususnya dokter spesialis Dan pembangunan baru Rumah sakit umum Bupati Berau Bupati Berau Sri Juniarsi Mengatakan saat ini Kabupaten Berau Masih kekurangan tenaga medis Khususnya dokter spesialis Masyarakat yang hendak berobat Harus menunggu jadwal Kedatangan dokter spesialis Atau pergi ke diri lain Yang sudah mempunyai dokter spesialis Kabupaten Berau Telah menyampaikan Sejumlah permasalahan Pembangunan Salah satunya Kurangnya sarana Prasarana kesehatan Bupati Berau Sri Juniarsi Juga telah mengajukan Sejumlah usulan Prioritas pembangunan Khususnya di bidang kesehatan Seperti Pembangunan rumah sakit umum baru Renovasi dan pemenuhan Alat kesehatan rumah sakit umum Abdurifai Tanjung Redep Pemenuhan alat kesehatan RSUD Talisayan Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu Selain itu Berau juga membutuhkan Tenaga medis Khususnya dokter spesialis Ketua DPRD Kaltim Hakmur HAPK Menanggapi sejumlah Permasalahan di Kabupaten Berau Ia membenarkan Berau masih Kekurangan dokter Khususnya dokter spesialis Kita kaget sekarang Pak Dokter kita kurang Parawat kita kurang Bidang kita kurang Rumah sakit kita kurang Saya jujur saja Daerah saya Tanya Pembupati Ibu Bupati Sampai sekarang Tidak ada Dokter penyakit jantung Di Kabupaten Berau Sampai sekarang Tidak ada penyakit Dokter penyakit Sahab di Kabupaten Berau Pemenuhan kebutuhan dokter Dapat menguatkan Pelayanan kesehatan Dan mewujudkan Masyarakat sehat Dan kuat Untuk itu Pemerintah perlu Bersinergi Dalam memenuhi Kebutuhan dokter Di sejumlah daerah Yang masih kekurangan Atau belum ada Tenaga dokter spesialis Suci Aziz dari Samarinda Melaporkan Pemerintah Kabupaten Berau Telah mengajukan Sejumlah usulan Prioritas pembangunan Berau Di tahun 2023 Usulan pembangunan itu Terbagi dalam Usulan bidang Pemerintah Dan pembangunan manusia Usulan bidang Infrastruktur Dan usulan bidang Ekonomi Sesuai pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah melaksanakan Pembangunan Untuk peningkatan Dan pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Dan pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan Dan pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan Dan pemerataan Akses Dan kualitas Pelayanan Publik Dan peningkatan Pemerataan Daya Saing Daerah Sebagai upaya Perwujudan Dari pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang telah diserahkan Ke daerah Sebagai bagian Integral Dari Pembangunan Nasional Pemerintah Kabupaten Berau Juga telah Mengajukan Sejumlah Usulan Pembangunan Prioritas Di tahun 2023 Sebagai upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang menguasai Iptek Dan intak Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bupati Berau Sri Juniarsi Mengatakan Ada sejumlah Usulan Prioritas Yang dibutuhkan Berau Yakni Usulan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Usulan Bidang Infrastruktur Dan Usulan Bidang Ekonomi Ada Usulan Prioritas Pembangunan Berau 2023 Pada Keperili Provinsi Kalimantan Timur Yang pertama Usulan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Seperti Pembangunan Pembangunan Umum Berbaru Kemudian Renoprasi Dan Pemenuhan Alkas RKSU Dek Apalipada Berdek Kemudian Pemenuhan Alkas RKSU Dek Sayang Muskesman Dan Pusku Penambahan RKP S19 2022 Pembangunan SPSMAM Dibuti Pakur Jangan Segar Penyediaan Sarana Dan Jaringan Komunikasi Terus Pembang Dan Perangun Kabupaten Berau Merupakan Kabupaten Yang memiliki Sejumlah Destinasi Wisata Yang memiliki Keindahan Akan Wisata Bahari Namun Minimnya Sarana Prasarana Menjadi Hambatan Atau Kendala Tersendiri Untuk Kemajuan Perekonomian Dan Industri Pariwisata Berau Ada Sejumlah Permasalahan Pembangunan Di Kabupaten Berau Yakni Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Kesehatan Dan Olahraga Beberapa Kampung Masih Blank Spot Kondisi Jalan Provinsi Kurang Memadai Terutama Akses Menuju Destinasi Wisata Di Wilayah Pesisir Terjadi Abrasi Sepanjang Beber Pantai Ada Beberapa Kampung Yang Belum Teraliri Listrik Masih Terdapat Rumah Yang Tidak Layak Kuni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Belum Adanya Gedung Yang Memadai Untuk Mendukung Sektor Pariwisata Atau Gedung Tourism Center Masih Kurangnya Sarana Perasarana Produksi Pertanian Dalam Arti Luas Suci Aziz Dari Brau Melaporkan Terima Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Saudara Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku PMK Yang Menyerang Hewan Ternak Jenis Sapi Belakangan Marak Terjadi Di Beberapa Daerah Dan Diprediksi Akan Menimbulkan Kerugian Ekonomi Bagi Para Peternak Untuk Itu Pemerintah Kota Tarakan Terus Melakukan Pencegahan Salah Satunya Dengan Sosialisasi Dan Pemeriksaan Langsung Terhadap Ternak Sapi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Atau PMK Yang Menyerang Hewan Ternak Jenis Sapi Di Beberapa Daerah Membuat Para Peternak Maupun Pemilik Sapi Yang Ada Di Kota Tarakan Merasa Khawatir Meski Hingga Saat Ini Belum Ada Wabah PMK Yang Terdeteksi Pada Ternak Sapi Ditarakan Namun Petugas Dari Dinas Ketanan Pangan Dan Pertanian Pusat Kesehatan Hewan Kota Tarakan Terus Melakukan Pencegahan Salah Satunya Dengan Memberikan Edukasi Terkait Penyakit Mulut Dan Kuku Seperti Cara Mengenali Gejala Dan Cara Mencegah PMK PMK Yang Menyerang Ternak Sapi Dikhawatirkan Akan Menimbulkan Kerugian Ekonomi Bagi Peternak Karena Berdampak Pada Penurunan Bobot Dan Juga Dapat Mengakibatkan Kematian Ternak Sapi Ya Otomatis Kerugian Ekonomi Kerugian Ekonomi Dari Sapi Yang Sakit Kemudian Bisa Juga Menyebabkan Kematian Pada Sapi Itu Menguras Baik Tenaga Maupun Keuangan Dari Kerugian Kerugian Finansial Dari Peternak Itu Sapi Dari Bobot Misalnya Sudah 200 Kilo Akhirnya Turun Jadi 100 Kilo Kerugian Ekonomi PMK Penyebarnya Sangat Cepat Jadi Hampir Kalau Sapi Kanan Kena Semua Jadi Fokus Peternak Ini Lebih Terkuras Lagi Dan Ekonominya Juga Semua Bobot Sapi Turun Kerugian Ekonomi Untuk Menaikan 50 Kilo Itu Butuh Beberapa Bulan Akhirnya Turun Lagi Dengan Kerugian Ekonomi Sementara itu Ternak sapi Yang terkena PMK Sampai Saat ini Masih Diobati Dengan Cara Diberi Vitamin Setelah Sebelumnya Dilakukan Pemeriksaan Sedangkan Untuk Vaksin Pencegahan PMK Diperkirakan Akan Mulai Tersedia Pada Bulan Juni Atau Paling Lambat Pada Bulan Agustus 2022 Mendatang Siti Hardiani Dari Kota Tarakan Melaporkan Sapi Dari Sulawesi Kini Sudah Diperbolehkan Masuk Balikpapan Hal itu Guna Memenuhi Pasokan Kebutuhan Daging Dan Hewan Kurban Kota Minyak Namun Demikian Pemkot Balikpapan Masih Memperlakukan Karantina Ketat Sebelum Dikirim Kebelapapan Kalimantan Timur Pemerintah Kota Balikpapan Yang Sebelumnya Melarang Masuk Hewan Ternak Terutama Sapi Dari Luar Daerah Karena Merbaknya Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Atau PMK Namun Dengan Pertimbangan Terkait Kekurangan Stok Hewan Ternak Sapi Maupun Kambing Jelang Idul Adha 1443 Hijriah Dinas Bangan Pertanian Dan Perikanan Kota Balikpapan Membuka Kran Kembali Sapi Asal Mamuju Sulawesi Barat Dengan Diperbolehkan Sapi Dari Sulawesi Masuk Kota Minyak Ini Harus Tetap Dikarantina Selama 14 Hari Di Daerah Asalnya Yang Kemudian Dilanjutkan 4 Hari Di Kota Balikpapan Bahkan PMKOT Juga Telah Menyediakan Lahan Seluas 2 Hektar Untuk Karantina Hewan Yang Akan Masuk Lahan Tersebut Milik Balai Karantina Di Kilometer 13 Jalan Soekarno-Hatta Karangjoang Setelah 4 hari Dikarantina Dan Tidak Menunjukkan Gejala Mencurigakan Seperti Sariawan Luka Pada Mulut Dan Kuku Kaki Hingga Demam Dengan Suhu Tubuh 41 Derajat Celsius Maka Sapi Sudah Boleh Dibawa Kepemotongan Atau Kepengemukan Kepala Dinas Pertanian Pangan Dan 443 Hijriah Mendatang Balikpapan Diperkirakan Memerlukan 3000 Ekor Sapi Lebih Dan Saat Ini Sudah Dicadangkan Sebagai Sapi Kurban Sebanyak 1100 Ekor Sehingga Masih Terjadi Kekurangan Hampir 2000 Ekor Lebih Yang Akan Dipasok Dari Luar Daerah Jika Tidak Ada Wabah PMK Pasokan Sapi Untuk Kalimantan Timur Didatangkan Dari Nusa Tenggara Jawa Timur Dan Sulawesi Daerah Itu Memasuk Tidak Hanya Untuk Hari Khusus Seperti Idul Adha Akan Tetapi Kebutuhan Sehari Yang Mencapai Lebih 5 Ton Daging Perhari Dari Sapi Potong Lebih Kurang 30 Ekor Perhari Ditambah Dengan Daging Beku Impor Sementara Wabah PMK Ini Belum Teratasi Maka Sapi Dari Jawa Dan Nusa Tenggara Juga Dari Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Belum Boleh Masuk Kebalik Papan Sampai Benar-benar Dinyatakan Aman Dari Penyakit Mulut Dan Kuku Atau PMK Iswoyo TVRI Kaltim Melaporkan Gubernur Kalimantan Timur Mengapresiasi Masyarakat Bumi Benua Etam Yang Tetap Taat Dan Disiplin Menerapkan Protokol Kesehatan Meski Sudah Ada Pelonggaran Pemakaian Masker Dan Kasus COVID-19 Juga Telah Melandai Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Di Indonesia Termasuk Provinsi Kalimantan Timur Terpantau Landai Termasuk Pasien Yang Dirawat Juga Mengalami Penurunan Membaiknya Kondisi Ini Membuat Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Pelonggaran Pemakaian Masker Di area Terbuka Gubernur Kaltim Isranur Mengatakan Hal itu Sudah Sesuai Dengan Kondisi Sekarang Yang Dijalani Imbawan Itu Bukan Hanya Untuk Kalimantan Timur Saja Tetapi Seluruh Indonesia Lebih Lanjut Isran Mengatakan Meski Kondisi Melandai Dan Sudah Ada Imbawan Boleh Tidak Mengenakan Masker Namun Masyarakat Kalimantan Timur Masih Taat Dan Disiplin Menerapkan Protokol Kesehatan Hal Ini Patut Untuk Diapresiasi Menurutnya Imbawan Itu Tidak Memaksakan Masyarakat Karena Imbawan Itu Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Melihat Kondisi Di Lapangan Gubernur Menilai Masyarakat Tanpa Diperintah Maupun Dipaksa Tetap Taat Tentu Hal Itu Merupakan Pertanda Yang Baik Gubernur Isran Menyarankan Untuk Tidak Perlu Membuat Surat Imbawan Gubernur Terkait Pelonggaran Tidak Memakai Masker Di Area Terbuka Karena Imbawan Itu Sifatnya Menyeluruh Se-Indonesia Sehingga Tidak Perlu Gubernur Buat Surat Kepemerintah Kabupaten Kota Meski Masyarakat Dibebaskan Tidak Menggunakan Masker Di Area Terbuka Namun Gubernur Tetap Meminta Masyarakat Selalu Waspada Karena Penularan Covid-19 Masih Ada Di Indonesia Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur Melaporkan Ajang Pertandingan Musabakoh Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Ke 43 Masih Terus Berlanjut Dari Sembilan Cabang Lomba Yang Dipertandingkan Cabang Musabakoh Katil Quran Atau MKQ Kini Memasuki Pada Babak Penisihan Bertempat Di gedung Olahraga Gor Segiri Samarinda Di hari Kedua Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kalim Ke 43 Lomba Cabang Kotil Quran Atau Seni Kaligrafi Islam Kini Telah Memasuki Babak Penisihan Sebanyak 65 Orang Peserta Yang Berasal Dari 9 Kabupaten Kota Dengan Kriteria Batas Usia Maksimal 33 Tahun Saling Beradu Karya Seni Kaligrafi Baik Di Kelas Hiasan Musop Maupun Kelas Kontemporer Di Atas Kain Kanvas Dan Kertas Karton Manila Para Peserta Dengan Piawai Menorehkan Cat Air Melukis Huruf Arab Dengan Batas Waktu Selama 8 Jam Yang Khot Dipergunakan Oleh Peserta Sebagai Metode Penulisan Khot Al-Quran Diantaranya Khot Naskah Atau Naski Khot Sulus Khot Diwani Khot Diwani Jali Khot Rikoh Khot Farisi Serta Khot Kufi Namun Demikian Pada cabang MTK Tahun Ini Diperilai Telah Menentukan Khot Yang Wajib Dan Khot Secara Bebas Koordinator Dewan Hakim Cabang Musabako Khot Al-Quran Agu Salam Menjelaskan Pada babak Penyesihan Cabang MKQ Tim Penilaian Yang Terdiri Dari Panitera Dewan Hakim Panitia Arena Cabang MKQ Dan Pengawas Akan Mengambil Finali Sebanyak 24 Orang Dan Akan Kembali Dipertandingkan Pada Jumat 27 Mei 2022 Cabang Yang Lombakan Cabang Contemporal Dengan Cabang Kiasat Meska Kemarin Sudah Dilaksanakan Di hari Pertama Cabang Meskah Dan Dekorasi Jadi Hari Ini Sudah Dilaksanakan Sudah Empat Cabang Insyaallah Di hari Gimad Kedepan Itu Nanti Akan Diadakan Finalisi Semua Cabang Dilaksanakan Untuk Cabang Lomba Kelas Kontemporer Terdapat Salah Seorang Peserta Asal Kota Samarinda Yang Turut Menjadi Perwakilan Dalam Ajang MTK Kaltim Ke 43 Dalam Perlombaan Sedikit Terkendala Dengan Media Yang Lembab Sehingga Harus Berkali-kali Dalam Pewarnaan Untuk Keselitan Mungkin Medianya Sedikit Lembab Jadi Untuk Pengetan Bisa Terulang Kembali Jadi Kita Harus Berkali-kali Lomba 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 MKQ Ini Terdapat Sejumlah Cabang Yang Diperlombakan Di Antaranya Hiasan Musab Dekorasi Naskah Dan Kotemporer Selain MKQ Terdapat Pula Lomba Cabang Lainnya Yang Turut Dilaksanakan Budiman Dari Samarinda Melaporkan Selanjutnya Akan Kami Sampaikan Terkait Jumlah Terkonfirmasi COVID-19 Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Informasi Dari Satgas Penangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Data Terakhir Yang Diterima Per 25 Mei 2022 Terjadi Penambahan Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak 2 Kasus Sementara Kalimantan Utara Dari Data Tanggal 25 Mei 2022 Ada Penambahan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak 1 Orang Info COVID-19 Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terjadi Penambahan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak 2 Kasus Sehingga Total Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak 206.312 Orang Untuk Pasien Sembuh Ada Penambahan 4 Orang Sehingga Total Pasien Sembuh 200.575 Orang Ada Penambahan Pasien Meninggal Dunia 1 Orang Sehingga Total Meninggal Dunia Sebanyak 5.714 Orang Sementara Pasien Yang Masih Menjalani Perawatan 23 Orang Perkembangan COVID-19 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Ada Penambahan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 1 Kasus Sehingga Total Jumlah Terkonfirmasi Positif Sebanyak 45.240 Kasus Sedangkan Untuk Data Pasien Sembuh Ada Penambahan 1 Orang Sehingga Total Pasien Sembuh Sebanyak 44.368 Orang Tidak Ada Penambahan Kasus Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Sehingga Pasien Meninggal Dunia Total Sebanyak 865 Orang Sementara Yang Dirawat Sebanyak 7 Orang Sedara Indonesia Masih Berada Di Tengah Pandemi COVID-19 Jangan Lupa Untuk Tetap Menggunakan Masker Saat Berada Di Ruang Tertutup Dan Transportasi Publik Serta Ketika Anda Sedang Sakit Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Kalimantan Timur Hari ini Informasi Seputar Wilayah Kalimantan Lainnya Akan Kami Adikan Untuk Anda Selengkapnya Dalam Segmen Berita Kalimantan Berikut Ini Kita Beralih Ke Kalimantan Selatan Saudara Kasus Pembagian Amplop Coklat Di DPRD Kabupaten Banjar Dinyatakan Ditutup Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Dari Keterangan Hasil Klarifikasi Terhadap Sejumlah Pihak Yang Didapat Kejaksaan Isi Amplop Coklat Yang Sebelumnya Diduga Uang Ternyata Berkas Alat Kelengkapan Dewan Pembagian Amplop Coklat Yang Belakangan Ini Viral Menyusul Dugaan Berisi Uang Dan Diberikan Kepada Sejumlah Anggota Dewan DPRD Kabupaten Banjar Akhirnya Dijawab Kejaksaan Negeri Setempat Kasus Yang Didalami Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Dengan Pemanggilan Dan Klarifikasi Sejumlah Pihak Dalam Kurun Waktu Lebih Satu Bulan Tak Menemukan Adanya Unsur Pelanggaran Hukum Di Pandewan DPRD Kabupaten Banjar Meski Menyatakan Kasus Ini Telah Ditutup Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Siap Membuka Kembali Bila Mana Ada Saksi Dan Barang Bukti Lain Yang Dapat Menguatkan Dugaan Dalam Kasus Ini Ada 13 Orang Yang Kita Wawancarai Tahap Splintuk Ini Kemudian Kesimpulan Kami Hasil Splintuk Kita Dari Tim Mengajukan Untuk Dikkat Namun Jika Apabila Ada Fakta Atau Bukti Lain Kita Siap Membuka Kembali Dan Saya Terus Pendapat Dengan Tim Sejak Diproses Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Pada Pertengahan April Tadi 13 Orang Dihadirkan Dan Diminta Klarifikasi Termasuk Pemberi Dan Penerima Amplop Coklat Tersebut Dari Kabupaten Banjar Andi Syam TVRI Kalimantan Selatan Dua pencuri Membawa Kabur Uang Jutaan Rupiah Dari Kotak Amal Masjid Al-Mustaqim Jalan Taman Rekresir Maja Kota Muaratawa Kabupaten Barito Utara Pencurian Ini Diketahui Akhir Pekan Lalu Saat Petugas Masjid Ingin Mengambil Uang Di Beberapa Kotak Amal Petugas Petugas Kejadiannya Dua kali Yang pertama Jam Diantara Jam Tiga Malam Jam Tiga Malam Yang terakhir Jam Satu Siang Pas orangnya Keradaan Pasti Disinilah Itu Lewat Masuk Masjidnya Dari Mana Emang Enggak Dikunci Terus Waktu Masuk Satunya Pura-pura Luar Masuk Luar Masuk Melihat Keluar Orang Memang Satu Memberikan Orang Kalau Lewat Jadi Yang Satu Yang Bermain Dalam Kelihatan Di TV Satu Yang Masuk Gudang Satu Yang Di Luar Yang Siang Habis Dari Masjid Ke Gudang Ya Oke Pertama Itu Banyak Yang Sudah Hilang Keempat Yang Hilang Di Bawanya Nah Yang 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 Ada Disini Sisanya Memang Uang Recihan Tapi Kami Percaya Hari Raya Kemarin Uangnya Tidak Diambil Itu Kira-kira Kira-kan Uangnya Sudah 600 Lebih Yang Disini Yang Disini Yang Disana Mungkin Ada 300 Pasti Juga Marikian Biasanya Kami Setiap Jumat Kami Hitung Uang Masuk Pas Kemarin Tidak Diambil Jumat Tidak Banyak Uang Lugang Tidak Banyak Tetapi Kami Harap Tidak Dapat Orang Supaya Ada Efek Jarak Itu Harapan Kami Kejadian Pencurian Sudah Dilaporkan Ke Polres Barita Utara Untuk Ditindak Lanjuti Serta Pengurus Masjid Al-Mustakim Juga Menyerahkan Rekaman CCTV Untuk Mempermudah Polisi Meringkus Pelaku Dari Kabupaten Barita Utara Teno TVRI Kalimantan Tengah Melaporkan Sejumlah Baja Yang Parkir Di Bahujalan Ujung Murung Kecamatan Banjarmasin Tengah Ditertibkan Oleh Satpol PP Kota Banjarmasin Mereka Ditertibkan Karena Telah Melanggar Perda Nomor 14 Tahun 2015 Satuan Polisi Pamung Peraja Satpol PP Kota Banjarmasin Rutin Melaksanakan Patroli Di Wilayah Banjarmasin Untuk Pengawasan Serta Penertiban Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum Saat Melaksanakan Patroli Jalan Ujung Murung Kecamatan Banjarmasin Tengah Para Petugas Penegak Perda Menemukan Sejumlah Bajai Yang Parkir Di Badan Jalan Padahal Papan Pengumuman Yang Barang Berjualan Dan Lain Lain Serta Parkir Kendaraan Di Sepanjang Taman Siring Ujung Murung Papan Pengumuman Dilarang Parkir Di Sepanjang Jalan Juga Tak Diperdulikan Pengemudi Bajai Dan Ruh 13 Satpol PP Kota Banjarmasin Anang Rahmat Nor Mengatakan Saat Dalam Perjalanan Pihaknya Menemukan Beberapa Pelanggaran Khusususnya Berhubungan Dengan Parkir Ada Beberapa Bajai Yang Parkir Di Badan Jalan Mereka Langsung Menertibkan Karena Telah Melanggar Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Keindahan Keterdiban Dan Kesehatan Lingkungan Hari Hari ini Kami Melaksanakan Empat Ror Rutin Pengawasan Khususnya Di Kota Banjarmasin Ya Di Dalam Perjalanan Kami Dalam Penawasan Tersebut Sekarang Ini Berada Di Jalan Kemurung Di Disini Ditemukan Beberapa Pelanggaran Khususnya Berkaren Dengan Parkir Yang Ketel Tadi Ada Beberapa Bajai Yang Mereka Melanggar Di Perda Nomor 14 Tahun 2015 Disitu Mereka Parkir Di Badan Jalan Selanjutnya Sejumlah Pengumudi Bajai Yang Telah Diberikan Teguran Secara Lisan Dan Didata Oleh Petugas Satpol PP Kota Banjarmasin Diberbolehkan Melanjutkan Perjalanan Jika Masih Melanggar Aturan Yang Ada Penugas Penegak Perda Akan Menertibkannya Jajaran Tim Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kembali Mengamankan 100 Lebih Batang Kayu Lok Tak Bertuan Temuan Kayu Lok Yang Disinyalir Dari Ilegal Logging Diamankan Di Wilayah Kecamatan Satui Desa Jombang Kau Paten Tanah Bumbu Tim Tim Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kusan Tanah Bumbu Melaksanakan Giat Patroli Di Wilayah Sungai Satui Desa Jombang Kecamatan Satui Petugas Menemukan Rakit-rakit Kayu Lok Dengan Posisi Terpisah Yang Diduga Hasil Ilegal Logging Kepala Seksi Pengamanan Hutan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Haris Setiawan Mengatakan Tim Dilapangan Berhasil Melakukan Penindakan Pengaman Kayu Yang Disinyalir Dari Hasil Ilegal Logging Berdasarkan Hasil Pengumpulan Bahan Dan Keterangan Di Lapangan Interaksi Dari Pimpinan Pihaknya Beserta Jajaran Tim Pamhut KPH Kusan Langsung Melakukan Penyitaan Kayu Lok Haris Menambahkan Jumlah Kayu Batang Lebih Dengan Ukuran Berkisar Diameter 50 cm Jenis Meranti Dan Kayu Rimba Campuran Berdasarkan Hasil Patroli Jadi Kita Laksanakan Patroli Pada Hari Selasa Selasa Malam Kita Menemukan Hari Rabunya Kita Lakukan Tindakan Untuk Mengamankan Kayu Tersebut Ada pun Kayu Tersebut Memang Tidak Ditemukan Pemiliknya Pada Saat Kita Mengamankan Kayu Tersebut Kita Melaksanakan Kegiatan Ini Bersama Dengan KPH Kusan Juga Untuk Jenisnya Ada Beberapa Meranti Dan Selebihnya Jenis-jenis Rimba Campuran Peran Aktif Masyarakat Sangat Diputuhkan Dalam Menjaga Kelestarian Alam Dan Hutan Jangan Sampai Rusaknya Alam Dapat Mengundang Bencana Yang Bisa Datang Kapan Saja Polres Barito Timur Melalui Polsek Kecamatan Dusun Timur Menyalurkan Minyak Goreng Curah Dengan Harga Murah Kepada Masyarakat Puluhan Masyarakat Berbondong-bondong Mengantri Mendapatkan Minyak Goreng Murah Yang Didistribusikan Penjualannya Di masing-masing Polsek Di wilayah Kabupaten Barto Timur Kapolsek Dusun Timur Ibtu Kuslan Mengatakan Polsek Dusun Timur Mendapatkan Jatah 2000 Liter Minyak Goreng Curah Untuk Membantu Kebutuhan Masyarakat Masyarakat Dapat Membeli Minyak Goreng Curah Dengan Wajib Membawa KTP Dan Kartu Vaksinasi Dan Dapat Mendaftarkan Diri Di Loket Yang Sudah Tersedia Setiap Masyarakat Hanya Dibolehkan Membeli Paling Banyak 2 Liter Untuk Harga Minyak Goreng Yang Dijual Kebenar Masyarakat Berdasarkan Harga Eceran Pemerintah Sebesar Rp14.000 Per Liter Kita Flores Baharatu Timur Khususnya Proses Krisen Timur Kita Berusaha Untuk Meringankan Beban Masyarakat Yang mana Saat ini Masyarakat Membutuhkan Minyak Goreng Jadi kita Mempermudah Untuk Masyarakat Mendapatkan Minyak Goreng Dengan Harga Sesuai Hed Yang Dibetakkan Pemerintah Yaitu Per liter Rp14.000 Nah Kita Untuk Perhari Per orang Kita Jatah 2 liter Jadi Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Subsidi Ini Cukup Membawa Fotokopi KTP Dan Nomor HP Ini Tidak Lupa Dari Tujuan Pemerintah Untuk Mengenangkan Beban Masyarakat Mana Tujuannya Untuk Supaya Masyarakat Lebih Mudah Mendapatkan Minyak Goreng Subsidi Akan Tetapi Kita Posek Dusun Timur Mendapat Jatah Sebanyak 2.000 Liter Ini Kita Salurkan Nanti Sampai Dengan Hari Jumat Sebelum Hari Jumat Kita Tersalurkan Semua Ke Masyarakat Yang Membutuhkan Minyak Goreng Dengan Harga Murah Dengan Adanya Penjualan Minyak Goreng Curah Oleh Pores Bartu Timur Dapat Menekan Harga Minyak Goreng Kemasan Karena Harga Minyak Goreng Kemasan Di Bartu Timur Masih Di Angka 24.000 Hingga 26.000 Rupiah Dari Kabupaten Bartu Timur Christian Nyaris Ditewas Akibat Disambar Buaya Saat Hendak Berudu Akibat Kejadian Tersebut Korban Harus Dilarikan Ke rumah Sakit Karena Mengalami Patah Tulang Kaki Srimah Wia Warga Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kota Waring Timur Mengalami Patah Tulang Kaki Kiri Akibat Serangan Buaya Ganas Berukuran Besar Korban Dilarikan Ke rumah Sakit Umum Daerah Persiwan Asini Berawal Saat Korban Sedang Berwudu Di Sungai Sampit Anak Sungai Mentaya Untuk Melaksanakan Sholat Subuh Tanpa Diduga Sekor Buaya Yang Panjangnya Diperkirakan 3 Meter Langsung Menyambar Dan Menggigit Kaki Kiri Korban Korban Langsung Diseret Kedalam Sungai Hingga Nyaris Tewas Beruntung Korban Sempat Berpegangan Pada Sebuah Batang Kayu Kemudian Berteriak Meminta Tolong Dan Berhasil Diselamatkan Warga Lalu Kita Orang Bakas Ududu Di Orang Dibangun Nolong Piharlah Kada Bani Jorang Aku Kada Mereka 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 Aku Dapat Gelagar Nolong Tampak Bunting Ini Ini Jangan Bertahan Ditulis Lagi Pas Bingkut Apanya Matah Dimana Pak Lokasinya Berdasarkan Informasi Warga Setempat Buaya Memang Kerap Terlihat Di Sekitar Permukiman Mereka Yang Berada Di Pinggiran Sungai Pihak Terkait Pun Menghimbau Warga Untuk Tidak Beraktivitas Di Sungai Saat Malam Hari Dari Kota Waring Timur Ahmad Ben Bela TVR Kauteng Melaporkan Kami Akan Kembali Usaha Jeda Pariwara Berikut Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Terima kasih Anda masih bersama kami Informasi selanjutnya Mengenai Perkencoca Akan kami Adikan Untuk Anda Informasi ini Berlaku Untuk Esok 27 Mei 2022 Selengkapnya Dalam Segmen Info Publik Berikut Ini Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.